Intro Disclaimer on ya guys Bisa baca disclaimer dulu sebelum lanjut nonton video kita Kita lanjut lagi kita ketemu kita akan bahas selanjutnya tentang mata uang Jadi kita trading forex tentunya kita perlu mengenal dulu Mata uang itu seperti apa yang akan nanti kita perdagangkan ya Ada yang namanya pair ada yang namanya mata uang Oke jadi mata uang itu bisa teman-teman lihat ilustrasinya disini Disimpulkan dengan 3 huruf Ya tiap mata uang disimpulkan dengan 3 huruf ini udah aturannya Jadi 2 huruf pertama itu untuk menggambarkan negaranya Negara dari mata uangnya Contohnya IDR ID nya adalah Indonesia R nya adalah nama mata uangnya rupiah Contoh lagi USD US nya United States D nya dolar Contoh lagi JPY JP nya Japan Y nya Yen Seperti itu Itu untuk mata uang ya kita perlu kenal Jangan sampai kita bingung Euro USD artinya apa? Ini apa? Saya gak ngerti Nah jangan sampai seperti itu Sudah dijelaskan di video ini Jadi teman-teman cermati Itu untuk mata uang Dan penulisannya Dan simbolnya seperti apa Oke itu tadi soal simbol mata uang Nah selanjutnya kita perlu kenal juga yang namanya pair atau pasangan mata uang Ya kita kalau mau transaksi kita gak bisa melibatkan hanya 1 mata uang saja Tapi kita melibatkan minimal 2 mata uang Jadi antara misalkan ini USD dengan IDR Ya kita jual beli USD dan IDR Atau misalkan USD dan Euro Kita melakukan proses jual beli antara 2 mata uang ini Seperti itu Jadi melibatkan 2 mata uang dari beda negara Nah selanjutnya kita bicara soal penulisan currency pair Currency pair atau pasangan mata uang Apakah ada standarnya? Sebenarnya untuk penulisannya sendiri itu Tidak ada standar tertentu yang mengatur Seperti halnya kode mata uang ya Tadi kan ada IDR itu udah ada yang mengatur ID-nya itu Indonesia R-nya rupiah JPE tadi juga udah disebutkan Nah tapi untuk currency pair itu gak ada yang mengatur Apakah harus USD dulu baru IDR? Atau bisa IDR USD? Itu gak masalah Gak ada standarnya Jadi kita mau balik-balik itu sebenarnya gak masalah Selama kita tidak bingung Nah cuman dari dulu Dari tahun 1900an Itu memang bank sentral Euro Itu sempat menetapkan Euro itu sebagai prioritas Sehingga apa? Sehingga mata uang lain Kalau kita lihat nanti di instrument trading Yang akan kita transaksikan nanti ya Di currency pair Euro itu selalu paling depan Ya itu udah dari dulu seperti itu Euro USD Nah bukan USD Euro Terus ada Euro Japan Yen Euro GBP Dan Euro lainnya ya Euro CHF Seperti itu Jadi Euro ini memang prioritas Selanjutnya ada list prioritasnya juga Jadi ketika satu mata uang dipasangkan dengan mata uang lain Yang mana yang lebih dulu itu Sebenarnya ada Nah jadi secara prioritas itu ada tujuh ya Yang diprioritaskan Dari yang paling pertama itu ada Euro Yang kedua itu Pound Sterling Yang ketiga itu Dollar Australia Yang keempat Dollar Amerika Yang kelima Dollar Kanada Yang keenam itu ada Swisspring Dan yang ketujuh itu ada Japan Yen Nah jadi ini prioritasnya Jadi kalau ada Euro dipasangkan dengan Japan Yen Ya akan penulisannya akan Euro JPY Bukan JPY Euro Seperti itu Walaupun tidak ada standar yang menetapkan harus yang mana lebih dulu Oke kita lanjut lagi Kita sudah membahas soal penulisannya Soal mata uang Lalu kita bahas lagi soal pengelompokannya Jadi pasangan mata uang ini Atau currency pair itu Secara umum dikategorikan ke tiga kelompok Yang pertama kita bisa sebut sebagai Major Currency Pair Yang kedua ada Cross Currency Pair Yang ketiga ada Exotic Currency Pair Jadi apa itu Major Currency Pair? Major Currency Pair itu adalah pasangan mata uang major Yang melibatkan USD Jadi ada mata uang-mata uang utama di dunia Yang mana kalau kita pasangkan dengan USD Itu masuk ke kelompok Major Currency Pair Ciri-ciri dari Major Currency Pair itu pertama Biasanya punya selisih harga jual beli yang rendah Atau istilahnya spread Yang kedua Pergerakan harganya cukup volatil Karena ini pasangan mata uang dunia Pasangan mata uang dari negara yang sudah maju Sehingga banyak yang melakukan transaksi Menggunakan mata uang tersebut Sehingga apa? Pergerakan harganya cukup agresif Dibanding kelompok-kelompok pasangan mata uang lainnya Yang kedua ada Cross Currency Pair Cross Currency Pair ini Pasangan mata uang major Tapi tidak melibatkan USD Contohnya Euro-GBP Euro dan GBP ini sama-sama mata uang yang kuat Mata uang dari negara maju Tapi tidak melibatkan USD Nah ini masuk ke Cross Currency Pair Dan Cross Currency Pair punya beberapa ciri-ciri juga Yang pertama spreadnya Spreadnya cukup rendah juga Walaupun kalau dibandingkan dengan rata-rata major Kelompok mata uang major pair Spreadnya lebih tinggi dikit Terus yang kedua Tergantung dari pasangan mata uangnya Teman-teman nanti bisa coba cek di market Kelompok pasangan mata uang Cross Currency Pair itu punya karakteristik masing-masing Ada yang tidak terlalu volatil Ada yang cukup volatil juga Bahkan volatilitasnya itu Mirip dengan kelompok major currency pair Itu ada juga Jadi Cross Currency Pair dan major currency pair itu Sebenarnya tidak beda jauh Cuma yang membedakan itu melibatkan mata uang USD atau tidak Nah sementara untuk exotic currency pair Itu adalah pasangan mata uang Yang melibatkan mata uang dari negara yang sedang berkembang Ini sudah ada yang mengatur Kalau pengelompokan exotic currency pair itu dari IMF Nanti teman-teman bisa lihat ilustrasi di sini Ada pengelompokannya, mata uangnya, apa saja Nah ciri-cirinya kalau exotic pair kenapa kok jarang dibahas Atau jarang disinggung bahkan jarang ditransaksikan Ciri-cirinya yang pertama Selisih harga jual beli mata uangnya itu cenderung tinggi Bisa ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dibanding Major currency pair atau cross currency pair Kedua, dari pergerakan harganya Ya rata-rata untuk exotic currency pair itu pergerakan harganya cenderung sideways Sideways atau pergerakannya datar Naik turun di situ-situ saja Ya Volatilitasnya itu Jauh di bawah pasangan mata uang Major atau cross currency pair Jadi kalau mau transaksi harian di exotic pair ya Mungkin bukan pilihan Tapi kalau transaksi untuk jangka panjang itu masih oke menurut saya Itu untuk exotic currency pair Jadi pengelompokan pasangan mata uang itu ada tiga Dan kita nggak harus hafal pasangan mata uang apa saja Tapi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasangan mata uang Untuk nantinya kita transaksi itu Kita bisa lihat dari karakter pergerakan harganya Oh pergerakan harganya nanti seperti apa Tentu saja akan kita bahas lebih detail juga nantinya Dari karakter dan juga selisih harga jual belinya Karena ini yang nantinya juga akan mempengaruhi kita dalam mencari atau memperoleh profit di market Begitu untuk video soal pasangan mata uang ya Yang mana ini jadi bekal utama kita dalam melakukan transaksi Kita perlu pilih dulu pasangan mata uangnya sebelum transaksi Ya teman-teman bisa perhatikan dan pelajari Dan untuk selanjutnya cek video berikutnya Yang sudah disertakan di link nanti Dan jangan lupa untuk cek video edukasi lainnya di playlist kita Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini Biar bermanfaat untuk bersama Oke NSFX, we trade better